Hasil autopsi anak Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif Pramuditio atau Dante akhirnya dibeberkan oleh tim Dr. Forensik RS Polri. Dr. Farah Primadani Kauro, mewakili tim Dr. Forensik RS Polri Kramadjati mengatakan pihaknya menyimpulkan sudah terjadi pembusukan dari tubuh putra Angger Dimas dan Tamara Tiasmara ini. Alasannya lantaran autopsi dilakukan setelah 10 hari dimakamkan. Dalam pemeriksaan ini, tim Forensik tidak menemukan tanda dugaan kekerasan yang dialami Dante saat meninggal dunia. Kesimpulan tersebut diambil saat tim memeriksa bagian kulit dan tulang. Selain itu, tulang belulang pada organ lain juga tak ditemukan retak atau patah bahkan resapan darah tidak ada. Dengan kondisi jenazah tersebut pihak Forensik tidak menemukan tanda-tanda awal ketika seseorang meninggal karena tenggelam seperti kulit keriput hingga keluarnya busa dari lubang hidung dan mulut. Namun dalam proses autopsi pihaknya mendapati jika organ paru anak dari Tamara Tiasmara sudah mencai, sehingga diindikasi terlalu banyak menghirup atau menelan air saat tenggelam. Beberapa proses lain dilakukan seperti mengambil organ sum-sum tulang untuk mencari akibat meninggalnya bocah 6 tahun ini. Kemudian ditemukan adanya tumbuhan air berupa ganggang yang masuk ke dalam sum-sum tulang dan hati Dante. Dengan demikian hasil tersebut merujuk kepada keterangan dokter di rumah sakit Dante ketika menjalani pemeriksaan awal dengan tanda-tanda tenggelam. Dipastikan oleh Farah, Dante meninggal dunia karena tenggelam karena terlalu menghirup banyak air dan kekurangan oksigen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.